Beras ternyata bisa digoreng lho, anak-anak dan orang dewasa pasti suka. Pertama-tama, naikkan suhu minyak menjadi 50%. Coba dengan memasukkan sedikit beras, akan mekar seketika seperti ini. Masukkan nasi sedikit demi sedikit, aduk terus hingga semuanya mengembang. Goreng semuanya yang Anda inginkan, lalu tiriskan. Panaskan kembali wajan, tuangkan air, sedikit minyak, 1 sendok gula, lalu madu setukupnya. Masak dengan api kecil hingga meletup-letup. Dari warna putih menjadi warna marun. Ingat, sampai sini bisa mematikan api. Lalu masukkan kismis sesuai selera, lalu kacang goreng, biji-bijan hitam, dan beras yang baru saja kamu goreng. Diaduk rata, sampai semuanya terlapisi lah waktu tahan gula. Lalu tuang ke dalam loyang dan ratakan dengan spatula. Tekan dengan rolling pin atau botol. Biarkan dingin selama sekitar 1 jam sebelum dituang. Potong sesuai selera, jangan dipotong sebelum benar-benar dingin ya. Nanti susah dipotong dan mudah patah. Permenasi goreng ini rasanya lebih enak daripada yang dibeli di luar. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!